Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semua Kembali lagi dengan kakak di Liss Vika Channel Nah pada video kali ini kakak akan memberikan materi kepada adik-adik yang sudah duduk di kelas 12 IPA Nah jadi hari ini kita akan membahas materi biologi untuk bab yang pertama Nah semoga materi yang kakak berikan ini dapat membantu adik-adik untuk mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah Oke, selesai kita lihat untuk topik kita hari ini Nah hari ini kita akan membahas bab pertama di kelas 12 untuk mentah pelajaran biologi Nah itu materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada lalu hidup Nah untuk materi pertama ini pada pertumbuhan pertama ini kita hanya akan membahaskan dua subtopik saja Yang pertama itu bicara tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada lalu hidup pengertian secara umum terlebih dahulu Kemudian yang kedua faktor apa saja yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama Nah poin yang pertama itu kita melihat pengertian tentang pertumbuhan dan perkembangan Nah mungkin bagi adik-adik masih sering lupa pertumbuhan dan perkembangan itu apakah sama atau berbeda karena pada ciri-ciri makhluk hidup ini disatukan saja Nah yang perlu adik-adik dengan kembali itu adalah konsep atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri Nah kita lihat untuk yang pertama itu pengertian dari pertumbuhan Nah pertumbuhan kata dasarnya adalah tumbuh Nah jadi disini kita mau melihat apa saja konsep-konsep yang perlu dipahami jika yang diluatkan pada soal-soal nanti itu bicara tentang pertumbuhan Nah untuk poin yang pertama yang perlu adik-adik ingat setiap ada kata pertumbuhan atau kata dasarnya tumbuh itu terjadi proses penambahan Nah jadi disini kata kunci untuk proses pertumbuhan itu adalah terjadi proses penambahan terjadi proses penambahan Nah jadi disini ada yang bertambah Nah ini kata kuncinya ya terjadi proses penambahan Nah biasanya contohnya apa saja Nah misalkan disini contoh sederhananya kita ambil contoh secara umum dulu misalnya itu tinggi badan tinggi badan itu kan selalu mengalami penambahan kemudian berat badan Nah itu juga mengalami penambahan Nah ini contohnya jika pada makhluk hidup Nah ini masih banyak contoh lainnya Terus konsep yang kedua yang perlu kita ingat tentang proses pertumbuhan ini dia bersifat kuantitatif Nah jadi untuk poin yang kedua yang perlu kita ingat itu dia bersifat kuantitatif Nah apa itu kuantitatif itu adalah dapat diukur Misalkan tadi contoh proses pertumbuhan kan tinggi badan Tinggi badan itu dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka Nah itulah yang dimaksud dengan kuantitatif Kemudian yang ketiga untuk proses pertumbuhan Nah itu dia bersifat irreversible Nah yang ketiga itu sifatnya adalah irreversible Nah apa maksudnya Maksudnya disini dia tidak dapat balik ke keadaan semula atau tidak dapat balik Nah misalnya kayak tinggi badan ya Tinggi badan itu kalau misalnya tinggi adek-adek sekarang itu 160 kan gak mungkin besok itu jadi 150 Nah itu pasti tidak mungkin ya Nah jadi disini untuk proses pertumbuhan itu dia ada 3 poin penting yang perlu ada-ada ingat Yang pertama kata kuncinya itu terjadi penambahan Yang kedua dia bersifat kuantitatif dan yang ketiga itu dia bersifat irreversible Nah kemudian kita masuk ke poin yang kedua itu adalah pengertian dari perkembangan Nah yang kedua itu adalah pengertian dari perkembangan Nah untuk perkembangan ini juga ada 3 poin penting yang perlu adek-adek ingat Yang pertama perkembangan itu adalah merupakan suatu proses menuju kedewasaan Nah jadi disini dia merupakan proses menuju menuju kedewasaan atau menuju dewasa Nah kata kuncinya disini dia merupakan sebuah proses Nah kalau kita contohkan kemampu hidup misalnya yang disebut dengan perkembangan itu adalah proses dari adek-adek sejak lahir kemudian masuk ke fase anak-anak kemudian masuk ke fase remaja kemudian masuk ke fase dewasa dan terakhir itu adalah langsia Nah jadi itu merupakan tahap perkembangan kemudian yang namanya perkembangan itu sifatnya kualitatif kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan angka dan yang ketiga itu dia bersifat reversibel jadi kebalikan dari pertumbuhan tadi kalau pada pertumbuhan irreversibel artinya tidak dapat balik kalau pada perkembangan itu reversibel nah jadi kalau reversibel artinya itu dia dapat balik apa maksudnya dapat balik ini nah misalkan sewaktu adek-adek dalam masa anak-anak atau bayi nah di masa bayi itu adek untuk berjalan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain nah kemudian masuk ke kualitas anak-anak dan remaja sampai diwasa itu adek-adek bisa melakukan semuanya semua kegiatan itu dengan mandiri namun setelah adek-adek masuk ke usia lansia nah itu adek-adek akan membutuhkan lagi bantuan orang-orang lain orang-orang di sekitar nah berarti disini yang maksudnya reversibel atau dapat balik itu adalah ada masa atau keadaan kita itu tidak bisa mendiri lagi dan kita membutuhkan bantuan orang lain kembali nah ini pengertian secara umum tentang proses pertumbuhan dan perkembangan sekarang kita lanjut untuk poin yang pertama karena ruang lingkungan hidup itu terlalu besar nah jadi pada video yang pertama ini kita bahas terlebih dahulu untuk pertumbuhan dan perkembangan khusus pada tumbuhan saja nah oke kita lihat untuk bagian yang pertama proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan itu ada dua macam yang pertama itu ada disebut dengan pertumbuhan primar kalau ada primar pasti ada yang sekundar nah yang kedua itu adalah pertumbuhan sekundar nah apa bedanya nah kalau misalnya ingat pertumbuhan primar dan sekundar berarti adik-adik harus ingat lagi materi tentang jaringan tumbuhan di kelas 11 dimana pada jaringan tumbuhan kelas 11 adik-adik pernah menemukan itu ada suatu jaringan yang yaitu aktif memelah yaitu jaringan meristan nah untuk pertumbuhan secara primar ini disini dia melibatkan dua-dua jaringan meristan yang pertama itu dia melibatkan jaringan meristan meristan apikal apikal atau letak dari jaringan meristan itu di bagian ujung biasanya kalau gak ujung batang kalau gak ujung akar yang kedua itu ada jaringan meristan interkalar interkalar nah jadi khusus untuk jaringan meristan apikal dan interkalar nah disini kan dia pasti terjadi proses pertumbuhan tadi konsep pertumbuhan itu ada satu penambahan nah untuk dua ini untuk apikal interkalar ini penambahannya itu ke bagian atas sehingga menyebabkan terjadinya penambahan tinggi nah kalau pada tumbuhan itu terjadi penambahan tinggi pada batang kalau pada akar biasanya itu diametan batangnya nah untuk jaringan meristan mer ini sangat sering keluar pada soal-soal ulangan soal-soal ul ataupun soal-soal uddk nah jadi untuk meristan primar ini biasanya soal yang selalu keluar itu dia memberikan satu gambar penampang melintang dari gambar akar nah kita bikin gambar akar secara umum anatomi akar nah jadi disini kita mau lihat pertumbuhan primarnya itu letaknya di bagian mana nah ini kalau diingat lagi bagiannya bagian paling luar pada tumbuhan ini disebut dengan jaringan epidermis ini merupakan jaringan epidermis atau jaringan melindung kemudian arah ke dalam ini sedikit ini merupakan bagian kambium jadi ada beberapa beberapa akar itu memiliki kambium dan sebagiannya juga tidak memiliki kambium kemudian yang bagian ini ini merupakan tudung akar tudung akar atau biasanya kita kenal dengan istilah kalitra nah apa bedanya kalitra dengan jaringan epidermis kalau jaringan epidermis ini letaknya di permukaan luar artinya dia melindungi seluruh jaringan yang ada di dalam akar kalau tudung akar hanya bagian yang tetap garis ini saja nah artinya dia hanya melindungi satu jaringan jaringan mana yang dilindungi yaitu bagian yang kakak ini merupakan jaringan narister partikal nah jadi kalau dia paling terakhir dia hanya melindungi jaringan narister partikal saja kenapa jaringan narister partikal harus diindungi karena dia memiliki kemampuan untuk pembelahan sel yang cukup banyak jika jaringan narister ini besar otomatis tidak akan terjadi pertumbuhan pada suatu tanaman nah akibat dari pembelahan sel pada jaringan narister ini itu pasti mengakibatkan tingginya pertumbuhan yang bagian tengah ini inilah disebut dengan zona zona elongasi atau zona pemanjangan akibat adanya pembelahan pada jaringan narister kemudian arah ke bagian atas ini disebut dengan jaringan dewasa nah udah ingat lagi jaringan dewasa itu ada beberapa itu diantaranya ada jaringan parenkim kolenkim seklerenkim silam dan flam nah jadi gambar ini biasanya sangat sering muncul pada soal-soal ujian dan satu lagi tadi tertinggal nah bagian bagian dua ini ini merupakan akar akar dari boleh disini disebut dengan akar rambut atau rambut akar dia juga boleh ini tujuannya untuk memperluas bidang serap pada tanaman nah inilah untuk bagian pertumbuhan primer yang ada pada tumbuhan nah yang kedua itu ada pertumbuhan sekundar nah selama ini juga sering kesalahan konsep dalam video panduta yang namanya tumbuh pasti ada-ada yang pertama kandidi nah itu adalah tumbuh itu selalu ke atas nah itu salah kalau dalam biologi tumbuh itu ada yang ke atas ada yang ke samping nah kalau yang ke atas itulah yang disebut dengan pertumbuhan primer kalau yang ke samping itu disebut dengan pertumbuhan sekundar nah siapa yang terlibat pada pertumbuhan sekundar nah ini adalah jaringan maristan maristan lateral nah dimana jaringan maristan lateral ini nanti nanti dia akan mengalami penambahan pada jadi disini penambahannya itu lebih ke diameter boleh diameter angka ataupun diameter batang artinya penambahannya terjadi ke area samping nah tapi ini gak terlalu sering muncul pada soal ujian ya nah itu untuk poin pertama bicara pertumbuhan pada tumbuhan sedangkan perkembangan perkembangan pada tumbuhan itu dia berpengar lanjutan dari jaringan ruasa yang sudah ada di kelas 11 nah itu poin pertama yang perlu kita bahas nah sekarang kita masuk untuk poin yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan nah jadi untuk faktor-nya disini ada yang pertama itu adalah faktor eksternal nah kalau faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan berarti disini kan ada 4x nah jadi disini faktor berasal dari luar nah apa-apa saja faktor yang menerangi dari luar tubuh tumbuhan itu yang pertama itu pastinya adalah cahaya matahari yang pertama itu cahaya matahari yang kedua itu ada tanah yang ketiga itu ada pH atau gerajak keasaman yang keempat itu ada nutrisi nutrisi yang kelima ada suku yang keenam itu ada kelembangan kelembangan dan yang berikutnya itu ada air nah inilah beberapa faktor eksternal yang sangat terpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tubuhan nah sekarang kita masuk untuk faktor yang kedua kalau ada eksternal pasti itu ada faktor internal nah internal ini berarti dalam jadi itu merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tubuhan nah untuk faktor yang berasal dari dalam tubuh tubuhan itu hanya ada dua yang pertama itu adalah gen gen nah gen itu apa gen itu adalah suatu kode genetik yang akan dibawa dan diimukan kepada enakan nah jadi gen ini ditentukan oleh DNA dan RNA yang ada pada suatu tubuhan kemudian yang kedua itu ada hormon nah untuk lebih lanjutnya kita akan membahas hormon-hormon apa saja yang berpera dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tubuhan oke kita bahas untuk jenis-jenis hormon yang berlibat pada tumbuhan nah yang pertama itu ada yang sebut dengan hormon auxin nah kalau dari segi peranan auxin ini peranannya cukup banyak yang lebih dari 10 namun kita hanya perlu mengambil satu kata kunci saja nah kalau hormon auxin disini fungsinya itu adalah merangsap proses pertumbuhan jadi disini kerjaannya itu hanya merangsap proses pertumbuhan saja nah hormon auxin disini dia itu tidak bisa terlalu banyak benar cahaya matahari apabila auxin terlalu banyak atau terlalu mendapatkan cahaya matahari secara langsung itu dapat menyebabkan kerjanya itu semakin lemah sehingga tumbuhan itu nanti akan semakin pendek kemudian kuantitas dari tubuhan kita tidak terlalu bagus jadi auxin disini dia tidak kerjanya itu lebih optimal apabila dia dalam keadaan hidup atau minim cahaya kemudian yang kedua itu ada hormon giberlin nah kalau giberlin ini fungsinya fungsi utamanya itu ada tiga yang pertama giberlin ini nanti dia akan membentuk partenokarti membentuk partenokarti nah partenokarti itu adalah proses terbentuknya buah tanpa biji nah jadi kalau misalnya kita mau bikin buah tanpa biji itu bisa kita selesai hormon giberlin sewaktu tumbuhan itu masih dalam bentuk tunas nah itu yang sudah berhasil itu ada semangka tanpa biji dan jeruk tanpa biji kemudian giberlin juga berfungsi dalam proses terkecampahan nah jadi disini dia juga berperan dalam proses perkecampahan dan yang ketiga itu jika kita mengintikkan hormon giberlin kepada satu tumbuhan maka tumbuhan itu akan tumbuh 3 kali lebih besar 3 kali lebih besar lebih besar daripada tumbuhan biasanya nah jadi disini dia 3 kali lebih besar daripada tumbuhan asalnya nah jadi ini 3 peranan penting hormon giberlin yang sering sekali keluar pada soal-soal ujian kemudian hormon yang ketiga itu ada sitokinin nah sitokinin ini peranannya adalah untuk proses pembelahan sel nah jadi disini dia berkeran dalam pembelahan sel artinya artinya jika absin sudah merangsang proses pertumbuhan maka sitokinin akan mulai membelah pembelah sel-sel yang ada ke dalamnya sehingga nanti proses pertumbuhan itu sudah bisa dimulai nah ini fungsi khusus dari setokinin yang sering muncul pada soal-soal ujian nah untuk hormon yang keempat itu ada asaf aksesan mungkin di beberapa buku ada yang menemukan itu aksesan itu sama saja nah fungsinya disini sebagai inhibitor atau penghambar nah jadi disini apabila suatu tumbuhan itu tidak tidak kita hambar apakah nanti tingginya juga akan terlalu melampau ibarat susahnya pohon-pohon yang ada pada kentang-kentang Sumatera dan Kalimantan nah itu kalau tidak kita tambahkan asaf aksesan nanti tinggi dari suatu pohon itu bisa saja lebih dari 5 meter nah sehingga juga akan menghalangi pencahayaan terhadap tumbuhan dan mewan yang ada di permukaan atau di bagian dasar suatu hutan nah itu juga tidak terlalu bagus sehingga kita membutuhkan perangan dari asaf aksesan kemudian yang kelima itu ada namanya gas betilen mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu ada-ada yang lebih mengenal dengan istilah karbit nah itu sama saja gas betilen dan karbit ini berfungsi untuk mempercepat proses pematangan buah nah ini fungsinya mempercepat proses pematangan pada buah kemudian berikutnya formal yang ke-6 itu ada namanya asam trauma lin kata dasarnya adalah trauma trauma artinya adalah buka nah kalau asam trauma lin itu fungsinya adalah penyembuh luka pada tumbuhan penyembuh luka pada tumbuhan misalnya setelah kita melakukan campur atau set pada tumbuhan itu kan kita menukai beberapa bagian tumbuhan nanti proses penyembuhan itu akan cepat karena adanya asam romalin yang ada di dalam tubuh suatu tumbuhan tadi kemudian yang terakhir hormon terakhir itu ada namanya kalin nah kalin ini adalah hormon yang berperan untuk membentuk organ-organ yang ada pada tumbuhan jadi di sini kerjaannya membentuk organ pada tumbuhan nah organ yang dibentuk itu adalah 4 organ utama yang pertama kalau misalnya kita mau membentuk organ akar maka hormon yang berperan itu adalah risokalin nah riso ini artinya akar kalin artinya organ yang kedua kalau kita mau bentuk organ batang nah kalau kita mau bentuk organ batang itu nama hormonnya adalah kaulokalin kemudian kalau untuk membentukkan organ daun ini namanya adalah pilokalin dan yang terakhir itu ada bunga namun tidak semua tumbuhan itu punya bunga tapi di sini tetap akan masukkan bunga itu sebagai 4 bagian pokok yang ada pada tumbuhan nah kalau untuk membentuk bunga itu nama hormonnya adalah antokalin nah inilah hormon-hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada seluruh tumbuhan nah kita simpulkan untuk materi hari ini yang pertama tadi kita sudah bahas tentang pengetian nah pengetian yang sudah kita bahas itu ada pengetian yang pertama itu pertumbuhan dimana kata kunci untuk pertumbuhan itu harus ada kata bertambah atau terjadi proses penambahan nah ini kata kunci yang bisa adik-adik ambil lojikan mengerti soal-soal ujian kemudian pengertian yang kedua yang sudah kita pahami tadi adalah pengertian dari perkembangan nah kalau perkembangan kata kuncinya tadi dia merupakan proses menuju kedewasaan atau proses menuju dewasa nah ini aja sebagai kata kuncinya kemudian atau yang kedua tadi kita juga sudah bahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan faktornya ada dua yang pertama itu ada faktor eksternal nah itu ada beberapa yang terlibat di sana diantaranya itu ada cahaya latahari kemudian ada suhu kemudian ada nutrisi nah ini sebagian besar faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada suatu tumbuhan kemudian yang kedua itu ada faktor internal nah faktor internal itu hanya ada dua yang pertama itu ada disebut dengan gen yang kedua itu ada hormon nah oke adik 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 sekian dulu untuk video kita kali ini semoga bermanfaat bagi adik adik semua nantikan lanjutkan video kita pada hari setelah jadi bagi adik adik yang belum subscribe silahkan subscribe lesbika channel jangan lupa like komen share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ada tidak ketinggalan set-update informasi dari lesbika channel nah semoga ada kawan bermanfaat dan dapat membantu adik adik semua oke kakak tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih